Laporan saudara Amri Basri sebagai yang beredar di media online Ya bahwa pada ASN UNM, rektur UNM dilaporkan Tidak ada kerusi bersama WF2 di Kajaki Sulawesi Selatan Maka dengan ini kami perlu menangkapi beberapa hal seperti itu Perlu kami sampaikan bahwa tadi saya sudah sampaikan secara lu bahwa Amri ini merupakan mantan terpedana, kasus narkoba dengan poni seguman penjara 10 bulan Selama terhitung dalam keputusan di pengadilan negeri Mekasar Dengan persara nomor nabla-nabla anggap itu dia berpulai 2014 Bahwa perihal laporan terkait gaji yang tidak diterima oleh saudara Amri Basri Adalah merupakan bentuk perintah hukum oleh karena saudara Amri Basri Telah berundang kali melalai dari kewajibannya sebagai ASN Maksudnya mestinya ini yang sebelum dia terima ASN Kita nanya, dia mestinya selalu masuk kerja Masuk kerja Sehingga dasar itu dia bisa digaji Ya kalau ditemukan, eh kenapa posi kerja saya harus dipecah Tidak ada kesalahan pemecatan sama saya Nah masuk, makanya itu pasti digaji Dan ini, ini, ini justru kalau tidak digaji Ini yang diminta Pertama jawabnya, mana gaji saya, saya selalu masuk kerja Misalnya kita bilang, kan kau sudah dipecah Tidak ada ceratnya Nah itu yang dia bisa tentu Dia juga tidak masuk kerja, tiba-tiba melihat Yang bulan itu gaji, sehingga ada baginya orang tidak kerja ASN itu digaji setelah kerja Jadi kerja, akhir bulan digaji Gaji pada awal bulan Baginya, kerja lagi, dihitung lagi Gaji pada awal bulan lagi Begitu-gitu, bukan aduh, teramanya di ASN Bagaimana caranya kamu digaji? Alhamdulillah misalnya kau narkoba Bayang namun saya sudah diputus Karena ekstra penerit-penerit Tetapi, tiada peska sama kamu Ya kalau untuk, repusnya kamu setelah Kalau kau tidak digaji, disini Tidak paling kamu nunggu Ya, dan jangan pernah membayang tang Bahwa ada orang yang ngambil gajimu Apalagi rektor, lah Ini saya bilang, jangan, tidak ada itu Saya tidak pernah mengurus gaji yang orang, Pak Tidak pernah saya mengurus gaji yang orang Itu yang pertama Ya Terima kasih telah menonton!